Intro Salam Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dimanapun Saudara berada saat ini Salam Transformasi Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai hidup konsisten bagi Tuhan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apakah Saudara merasa cukup bahwa hidup di dalam kasih karunia saja Apakah Saudara merasa cukup bahwa dengan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Lalu tidak mau berbuat apa-apa hanya cukup dengan percaya Karena selama ini banyak dari kita merasa dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja itu sudah cukup Lalu hidup semaunya sendiri, berbuat semaunya sendiri Apapun itu semuanya hanya demi tujuan untuk kehendaknya sendiri Apakah ini cukup Saudara Mari kita merenungkan Benarkah itu cukup dalam kehidupan ini Bahkan Begitu banyak orang merasa bahwa sejak kecil bahkan di dalam kandungan ibunya sudah menjadi orang Kristen Apakah itu cukup di dalam kehidupan ini Perlu kita renungkan Apakah yang kita rasa itu benar-benar cukup membawa kita pada keselamatan Saudara ini keselituhan Yesus Kristus Banyak juga orang yang merasa bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sudah menjadi orang Kristen dan dia merasa bahwa dia sudah diselamatkan Karena dia merasa bahwa di hidupnya sudah diselamatkan Jadi buat dia merasa itu cukup dan tidak perlu berbuat apa-apa lagi Tidak perlu memperkarakan dirinya Tidak perlu dia memikirkan pikiran dan perasaan Tuhan Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menyenangkan dirinya sendiri Memuaskan hatinya Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Surat Roma 11 ayat 36 Firman Tuhan berkata Sebab segala sesuatu adalah dari dia Oleh dia Dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan jelas katakan Dari dia Oleh dia Dan kepada dia Tapi kalau kita melihat realitas kehidupan saat ini Begitu banyak orang percaya dia merasa puas dengan dia percaya Yesus sebagai Tuhan Dia merasa puas bahwa dia menjadi orang Kristen Dia merasa puas bahwa dia dijanjikan hidupnya diselamatkan Tetapi bagaimana yang terjadi Kita lihat sekarang ini Berapa banyak orang yang membenci orang percaya Dia membenci karena dia melihat karakter hidup dari anak-anak Tuhan orang percaya ini Semaunya sendiri Hidup sesuka hatinya sendiri Tidak di dalam kebenaran Berapa banyak orang saat ini yang membenci Yesus Mereka membenci Mereka tidak menyukai dan tidak menyenangi Bukan karena orang-orang ada di luar orang percaya Tetapi justru karena mereka melihat bagaimana kebanyakan orang percaya Cara hidupnya Cara berkatanya Sikapnya Karakternya Saudara Tidak sedikit kita melihat banyak orang percaya yang melakukan kejahatan Tidak sedikit pula di dalam penjara banyak orang percaya yang mereka mengaku Kristen Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran Kalau kita melihat firman Tuhan yang terambil dari surat tadi Surat Roma Dimana Paulus menasihatkan kepada Suku Roma Kepada bangsa Roma Bahwa seharusnya Kita menyadari betul Segala sesuatu adalah dari dia Oleh dia dan kepada dia Jadi kita menyadari apa yang kita terima semuanya dari dia Dan segala sesuatu adalah oleh dia Lalu yang menjadi penting adalah Yang kita perbuat Yang kita ucapkan Yang kita lakukan Segala sesuatunya hanyalah ditujukan kepada dia Tetapi sekarang ini Mari kita lihat Begitu banyak orang bisa berkata bahwa segala sesuatu dari Tuhan Oleh Tuhan Dia bisa mendapatkan ini itu Dia bisa membuat ini itu oleh Tuhan Yang memberkati Tetapi Segala sesuatu yang dia perbuat Bukan dikembalikan kepada dia Kepada Tuhan Tetapi tujuannya adalah kepada dirinya sendiri Saudara Ini hal yang terjadi bagaimana menyimpang Kita harus mentransformasi cara berpikir kita Bahwa kalau selama ini kita merasa cukup Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus itu saja Saudara Itu salah Memang betul kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tetapi kita punya tugas setelah kita menjadi orang percaya Yang dibenarkan dengan darahnya Kita punya tugas Punya kewajiban Bahwa di dalam hidup ini Saudara dan saya Kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan Kita harus hidup bagaimana dikembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan Jadi kita harus mengembalikan Benarkah yang kita perbuat Menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan Benarkah yang kita dengar semuanya ini menyenangkan hati Tuhan Benarkah yang kita lihat ini semuanya menyenangkan hati Tuhan Benarkah perkataan kita ini menyejukkan dan menyenangkan hati Tuhan Atau justru sebaliknya Apa yang kita perbuat Yang kita dengar Yang kita lihat dan kita perkatakan Malah membuat Tuhan berduka Membuat Tuhan bersedih Karena kita sebagai umat-umat tebusan Sebagai orang pilihan Justru kita tidak menyadari tugas dan tanggung jawab kita Sebagai orang yang dibenarkan Sebagai orang yang ditembus Dikatakan segala sesuatu dari dia Oleh dia dan kepada dia Disini mengingatkan bahwa kita ini adalah Sebagai orang percaya yang tidak punya hak Karena hidup saudara Sudah dirampas Hidup saudara sudah ditebus Dibayar lunas ketika saudara hidup di dalam dosa Dibayar lunas dengan darahnya Berarti kalau saudara dibayar Hidup saudara sudah sepenuhnya diambil alih oleh Tuhan Saudara tidak punya hak lagi dalam hidup ini Tidak punya hak lagi untuk menyenangkan Dan memuaskan hati dan perasaan ini sendiri Tetapi sekarang justru kita harus menyukakan Dan menyenangkan yang menebus kita Yaitu Tuhan sendiri Karena dia membayar saudara dengan lunas Dengan darahnya Saudara Mari Kita renungkan dengan betul Kalau selama ini kita merasa puas dengan menjadi orang Kristen Justru salah besar Justru kita harus menunjukkan kehidupan kita sebagai orang percaya Dari hari demi hari Dari waktu demi waktu Dan ini butuh kekonsistenan di dalam hidup ini saudara Kalau kita harus konsisten awalnya dari dia Oleh dia dan kita kembalikan lagi Untuk Tuhan Maka Bagi Tuhan lah segala kemuliaan itu bukan untuk kita Dan ini butuh konsisten saudara Tidak bisa tidak konsisten Pertama kita sudah oke merasa dari dia Dan apapun yang kita perbuat Tuhan yang menyertai Tetapi semua hasilnya Kita harus konsisten Bukan kita yang menikmati Tapi kita kembalikan lagi Kepada Tuhan Saudara Saudara Kalau saudara mungkin pernah menyalakan Api pada sebuah lilin Kalau ada angin Mungkin kena tiupan nafas kita Dia akan bergoyang apinya Lalu bagaimana saudara mempertahankan api tersebut Saudara akan berusaha menahannya dengan tangan Menutupinya Supaya api tersebut tidak terkena angin dan tidak padang Nah ini kita berjuang menahan Saudara sadar tidak Bagaimana dalam kehidupan saudara saat ini Adakah saudara menjaga roh saudara Menjaga api yang ada dalam diri saudara Supaya tidak padang Mungkin kita sering bernyanyi Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Saudara Banyak orang suka bernyanyi lagu ini Biarlah rohmu menyala-nyala Tetapi apakah benar dengan dibiarkan Lalu kita hidup semaunya sendiri Kita bisa menjaga roh kita tetap menyala-nyala Tidak saudara Justru kalau kita mau menjaga roh kita Supaya menyala-nyala Sama seperti kita menjaga api pada sebuah lilin Supaya tidak padam api tersebut Makanya kita harus berusaha dengan konsisten Menjaga Supaya melindungi api tersebut Begitu pula dalam kehidupan setiap orang yang percaya Kita harus konsisten menjaga Dari semua tawaran dunia ini Dari semua segala kenikmatan dunia ini Dari semua segala yang Hal-hal yang menyenangkan dari dunia ini Yang datang kepada diri kita Tawaran-tawaran tersebut Yang kita rasa itu standar Dan kita berhak untuk menikmatinya Tetapi sebenarnya tanpa kita sadari Itu yang akan membawa kita menyerat kita Justru apa yang kita perbuat Tidak kita kembalikan kepada Tuhan Tapi semuanya beralih Untuk kita sendiri Untuk kepuasan kita sendiri Mari saudara Transformasi cara berpikir kita Biarlah kita diperbaharui dengan firman Tuhan Supaya apa yang kita pikirkan Segala sesuatunya kita sadar betul Bahwa kita tidak punya hak lagi atas hidup ini Tetapi Tuhan yang sudah menembus kita Dialah yang berhak atas hidup kita Dan kita menjalani hidup ini Berdasarkan keinginan Apa yang Tuhan ingin kita lakukan Saudara Kita harus mulai menyadarinya mulai saat ini Jangan kita mengejar buat kepuasan kita sendiri Tapi biarlah segala sesuatu yang kita lakukan Hanya untuk dia Karena tujuan akhirnya Bagi dialah kemuliaan selama-lamanya Bukan bagi kita saudara Ingat Kita harus konsisten menjaga hidup kita Supaya tetap api kita menyala-nyala Dan roh kita menyala-nyala Semua itu hanya untuk Hormat kemuliaan Tuhan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Salam Transformasi Terima kasih telah menonton